Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara Pencatatan Perdana Saham PT Saraswanti Indolene Development TBK Kamis 7 Juli 2022 Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita saksikan bersama Video Company Profile berikut ini Yogyakarta, kota dengan jutaan cerita Mengantarkan setiap insan melalui perjalanan panjangnya Banyak alasan untuk memilih Yogyakarta Sebagai tempat tinggal Atau tempat untuk sekedar singgah Keindahan menjadi salah satu alasan Setiap orang hadir di kota ini Indah alamnya Indah budayanya Juga orang-orangnya Setiap sudut kota Seolah bisa bercerita Mengisahkan tentang Sapaan yang hangat di setiap Perjumpaan Hirup pikuk kota wisata Dengan segala kegiatan ekonominya Beluh yang terus diperjuangkan Oleh masyarakatnya Juga semangat para mahasiswa yang datang Untuk meraih setiap mimpinya Sumber daya manusia yang unggul Disertai kekayaan alam yang melimpah Menjadikan Yogyakarta sebagai cerminan Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi Laju ekonomi yang terus dikerakan Membuat Yogyakarta menjadi Salah satu pusat budaya Wisata Pendidikan Dan ekonomi Indonesia Beragam daya tarik Yogyakarta tersebut Turut mengundang berbagai pihak Mulai dari mahasiswa Wisatawan Hingga pelaku ekonomi Untuk tinggal Dan beraktifitas di Yogyakarta Di kota ini PT Saraswanti Indoland Development TBK Hadir untuk berkarya Melayani Dan memberi arti pada setiap cerita Di Yogyakarta PT Saraswanti Indoland Development TBK Merupakan anak perusahaan Kelompok usaha Saraswanti Yang bergerak di bidang properti Khususnya Dalam pengembangan high rise building Berdiri selama 12 tahun PT Saraswanti Indoland Development TBK Menjadi pengembang pertama Yang membangun gedung tertinggi Di kawasan terbesar di Yogyakarta Saat ini PT Saraswanti Indoland Development TBK Telah mengembangkan beberapa proyek di Yogyakarta Yaitu Mataram City Dan Geraha Indoland Mataram City adalah sebuah mixed use building Yang paling prestisius di Yogyakarta Berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare Di kawasan yang paling berkembang Di jalan palagan tentara pelajar Saat ini telah mengoperasikan 3 menara tertinggi di Yogyakarta Dan sebuah convention center Menara pertama Nakula Merupakan di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center Yang dioperasikan oleh Archipelago Internasional Sedangkan menara kedua dan ketiga Sadewa dan Yudhistira Merupakan apartemen-apartemen terbaik di Yogyakarta Dikelola oleh Saraswanti Management Property Kini Mataram City menjadi kawasan apartemen premium di Yogyakarta Yang menawarkan fasilitas perhotelan kelas atas Dengan kenyamanan rumah sendiri yang dikemas dengan nuansa elegan dan unik Di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center Merupakan hotel mais berbintang 4 terbaik di Yogyakarta Memiliki 264 unit Termasuk satu presidensial suite room yang mewah Sebuah green ballroom termengah dan terbesar di Yogyakarta dan Jawa Tengah Serta 14 meeting room Menjadikan di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center Sebagai hotel mais Yang mumpuni untuk penelenggaraan konferensi internasional Pameran Konser musim Pernikahan Dan berbagai acara besar lainnya Produk selanjutnya Yaitu Graha Indoleng dengan brand hotel Inside Yogyakarta Berada di lokasi yang berbeda Yaitu kawasan strategis Jalan Pajajaran Ring Road Utara Bagian Timur Yogyakarta Inside Yogyakarta Merupakan hotel berbintang 4 yang dioperasikan oleh Melia Hotel Internasional Inside Yogyakarta senantiasa menyediakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi kenikmatan semua tamu Baik untuk perjalanan bisnis maupun liburan pribadi Tidak hanya itu Inside Yogyakarta juga menghadirkan suasana sunrise dan sunset di Skydeck rooftop pool and bar Yang menawarkan pemandangan 360 derajat menghadap kota dan gunung merapi Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan serta keindahan kota dan lokasi yang strategis Inside Yogyakarta memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi wisatawan untuk menjelajah dan menikmati Yogyakarta Dengan keberhasilan yang diukir dan didukung oleh tekad kuat dan budaya kerja yang baik Kini PT Saraswanti Indoland Development TBK Menjadi perusahaan pengembang yang diperhitungkan di Yogyakarta Seperti halnya Gatot Kaca Salah satu tokoh pewayangan paling dikenal Otot Kawat Balungusi PT Saraswanti Indoland Development TBK Terus berkomitmen tinggi dan tumbuh menjadi pejuang yang berani dan tangguh Seperti Gatot Kaca Komitmen tersebut juga dibareng dengan upaya untuk terus bertransformasi Dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan di masa mendatang Melalui berbagai inovasi teknologi digital Dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Saraswanti Indoland Development TBK Kepada Bapak Bogat Agus Riono, kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Hussein, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Bapak Iman Rahman, Direktur Utama PT Pursa Efek Indonesia Bapak Igede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan PT Pursa Efek Indonesia PT Sinhan Sekuritas Indonesia Selaku penjamin pelaksana emisi efek Beserta semua lembaga profesi penunjang Serta para hadirin yang saya hormati Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya bagi kita semua Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengaturkan terima kasih Atas dukungan Bapak Ibu semuanya Yang telah memungkinkan perseroan untuk melantai Di Pursa Efek Indonesia mulai pada hari ini Kamis 7 Juli 2022 Dengan kode SWID Perseroan didirikan pada tahun 2010 Sebagai salah satu anak perusahaan dari kelompok usaha Saraswanti Yang bergerak dalam bidang properties dan real estate Dari Yogyakarta, kota perjuangan dan pergerakan Kota pendidikan Sekaligus kota pariwisata yang sangat budaya Perseroan memulai langkahnya Segala potensi yang ada pada Yogyakarta Merupakan landasan bagi perseroan Untuk membangun proyek yang pertama yaitu Matram City Sebuah mixed use area yang terlihat as hotel Apartemen dan convention center Yang sengaja kami desain sedemikian rupa Untuk turut berkontribusi bagi perkembangnya Yogyakarta Sebagai sebuah kota konvensi yang bergengsi Kopublik merupakan pilihan perseroan untuk bertransformasi Menjadi perusahaan yang makin berkembang, profesional dan sustainable Kami harapkan pula untuk menjadi sebuah momentum Untuk lebih memasyarakatkan investasi di pasar modal di kota Yogyakarta Untuk itu, mengakhiri sambutan saya Saya ingin mengajak sekenap elemen masyarakat Untuk gemar berinvestasi Salah satu diantaranya dengan menabung saham Yuk, menabung saham Yuk, menabung suite Bapak-Ibu hadirin sekalian Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana Saham PT Saraswanti Indoland Development TBK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Bapak-Ibu yang kami hormati Marilah kita menghitung mundur bersama Dari hitungan kelima Empat Tiga Dua Satu Dan dengan penekanan layar sentuh Saham PT Saraswanti Indoland Development TBK Telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Demikianlah telah kita ikuti bersama Seremoni pencatatan perdana pada pagi hari ini Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas Partisipasi Bapak dan Ibu sekalian Selamat pagi dan maju terus Pasar modal Indonesia Terima kasih telah menonton!